Untuk selanjutnya akan kita update perkembangan dan apa yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan teknis bubidaya padi salibu sampai perawatan seperti tanam padi biasa. Assalamualaikum salam Jum'ah kembali di Shukungubi Channel Ini masih suasana dan sawal ya saya ucapkan minar baik-baikin mohon maaf layar batin Berikut ini adalah akan saya tampilkan video bagaimana proses teknis bubidaya salibu di lahan tak ada hujan agar hasilnya bisa maksimal dan menguntungkan bagi kita semua. Untuk itu simak video ini sampai akhir Yang belum like dan subscribe silahkan subscribe, like, tekan lonceng dan berikan komentar yang positif Agar kita semua mampu mengembangkan pertanian yang lebih maju efektif dan mengunjungkan bagi kita semua. Salibu, singgang ataupun turiang apakah sama ada perbedaan-perbedaan mendasar yang harus kita ketahui. Kalau sistem singgang atau turiang, padi dipotong kira-kira setengah ataupun tiga perempat dari pertinggian padi itu sendiri. Di mana diharapkan muncul pertumbuhan batang padi baru dan itu akan menjadikan pertumbuhannya lebih cepat. Tetapi Tetapi Pertumbuhan padi itu sendiri tidak akan sama dengan indukannya Cenderung lebih kecil dan hasilnya pun pada saat panen kira-kira hanya seperempat ataupun lebih dari hasil yang kita dapatkan dari panen awal. Kenapa kita melakukan salibu? Secara hitung-hitungan ekonomis sangat-sangat menguntukkan. Di hadapkan pada kelangkaan tenaga kerja, kemudian cuaca yang cenderung tidak stabil di lahan tada hujan, Maka kita harus mempunyai pola pikir dan prediksi yang tepat terhadap cuaca itu sendiri dalam melakukan budaya pertanian. Yang perlu kita perhatikan dalam teknis budaya salibu. Seperti yang sudah saya sampaikan di video-video yang lalu, Di sini saya hanya menambahkan bahwa Dari pemotongan awal sampai kita melakukan pemupukan dan penulaman itu adalah hal utama yang harus benar-benar kita perhatikan. Salah satu sukses teknis budaya salibu adalah apabila kita mengamati dan melihat setelah pemotongan tunggul, Yaitu antara 3 sampai 5 cm. Dan didapatkan tunggul telah tumbuh bakalan padi, Maka kita lakukan pembersihan sisa-sisa potongan apabila kita potong dengan mesin rumput, Apabila ada yang belum terpotong maka kita lakukan pemotongan. Kemudian batang-batang padi atau jerami yang terlalu tebal kita ratakan. Di samping untuk mempercepat agar pertumbuhannya sempurna karena adanya cahaya matahari langsung, Maka juga untuk meratakan bagian-bagian yang kiranya banyak dibungi rumput sehingga tertutup oleh jerami itu sendiri. Selanjutnya sebelum 10 hari kita usahakan untuk melakukan pemupukan. Jadi untuk rumput ataupun penyulaman kita lakukan setelah pemberian pupuk nitrogen, Baik bisa menggunakan pupuk cair maupun pupuk tabur untuk memacu pertumbuhan dari pagalan padi salibu yang telah tumbuh. Sehingga pertumbuhannya lebih cepat, serempak dan bisa kita belah untuk kita lakukan penyulaman. Terima kasih telah menonton! 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 pupuk tabur ataupun pupuk cair agar pertumbuhannya sempurna serempah dan maksimal setelah kita melakukan pemupukan kita tunggu 7-10 hari perkembangannya apabila udah bisa kita lakukan penyulaman kita lakukan penyulaman setelah penyulaman selesai baru kita lakukan pembahasan gulmah baik secara manual ataupun menggunakan terbihan yang direkomendasikan sekian dulu tahap awal teknis budidaya pagi saliku sampai pemupukan pertama pemerasan pertumbuhan tunggul untuk selanjutnya akan kita update perkembangan dan apa yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan teknis budidaya pagi saliku sampai perawatan seperti tanam padi biasa kalian terima kasih salam sehat selamat berkreasi selamat menikmati selamat menikmati